Kita lihat di sini, untuk pergerakan di commodity gold, kemarin sempat memecahkan rekor kembali di awal pekan ini, sempat menyentuh di level 2740, dan kemudian menjelak penutupan, sempat terkoreksi turun, karena para pelaku pasar mengambil peluang profit-taking, karena sudah mencapai harga tertinggi sepanjang masanya. Bagaimana harga tersebut yang menjadi penggerak untuk gold mengalami kenaikan, yaitu salah satunya adalah konflik yang ada di Timur Tengah, yang meningkat tensinya setelah serangan drone dari Sula menyerang kediaman Perdana Menteri Israel. Ini tentunya akan meningkatkan kelanjutan untuk konflik yang ada di Timur Tengah. Ini yang tentunya meningkatkan penggerak untuk permintaan akan gold semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana PBUC, Bank Sentral China, ini memangkas suku bunganya lebih besar daripada forecast. Ini tentunya juga akan memberikan sentimen positif kepada commodity gold saat ini, sehingga sempat mengalami kenaikan kemarin. Tetapi penyebab penggerak penurunan kemarin, ini selain profit-taking, yaitu adalah kenaikan yield treasury. Amerika Serikat yang mulai mengalami kenaikan, ini yang membuat terjadi koreksi penurunan untuk gold kemarin. Diperkirakan hari ini dari segi teknikal, ada potensi untuk mendekati harga tertinggi kemarin di Rp2.740. Ini adalah level konsisten sementara dan berpotensi untuk menuju ke area tersebut dari segi teknikal.